Sementara itu dari Banyuwangi, Jawa Timur, proses serah terima jabatan perwira komandan sekolah KOPAS ke Angkatan Laut dilakukan secara tak biasa. Prosesi tersebut digelar di tengah hutan belantara Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini membawa misi kembali ke alam layaknya prajurit yang sedang berada di medan perang. Diikuti pasukan perwakilan multi regu, prosesi sakral serah terima jabatan perwira komando sekolah komando pasukan Katak atau KOPASK TNI AL digelar di bawah kucuran air terjun di hutan Selogiri, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat Sore. Cara yang tidak biasa ini dipilih sebagai misi kembali ke alam. Serah terima mandat jabatan di tengah hutan belantara juga bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan para personel pasukan Katak. Dalam serah terima jabatan komando sekolah KOPASK ini, pejabat lama yakni Letkol Laut Yudo Poncoari digantikan pejabat baru Mayor Laut Evi Bayu Priyatno. Letkol Ponco akan menempati jabatan barunya sebagai Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatra. Sementara Mayor Bayu sebelumnya baru menyelesaikan pendidikan seskoal TNI Angkatan Laut. Penanda tanganan SK jabatan dilakukan di atas batu besar yang terhampar di tepi sungai. Pelantikan pun berlangsung hikmat dipimpin dan pusdiksus kolonel laut Sri Gunanto. Saya baru saja menyerahkan jabatan saya selaku Komandan Sekolah Komando Pasukan Katak periode tahun 2015 hingga 2017 kepada Mayor Laut Enik Evi Bayu Priyatno, my brother. Dia yang nantinya akan membidani daripada lahirnya progmen-progmen Indonesia. Selama dua tahun kurang lebih saya memimpin, saya sangat terkesan karena Komandan Sekolah Kepasukan Katak memiliki peran yang sangat penting untuk lahirnya prajurit-prajurit Cantoka Sakti. Selama saya memimpin, banyak hal-hal yang tidak terlupakan dan mungkin tidak terlupakan lagi. Sampai suatu saat saya ingin bertugas ketemu lagi dengan anak-anak yang saya didik. Saya terima dan saya sebagai komandan baru akan meneruskan cita-cita besar dari Katak kolonel Pucu yang barusan selesai seratus riba jabatan dan akan teruskan prajurit saya menjadikan prajurit yang multi-force. Arti prajurit yang mempunyai jiwa kesatuan sangat tinggi untuk melaksanakan menjaga NKR ini. Pada puncak acara sertijab ini, para prajurit Kopaska meneriakan yel-yel kesatuan prajurit bersama sebagai simbol pasukan yang pantang menyerah. Selain itu, pasukan juga memanggul Komandan Kopaska disertai dengan tembakan masal ke udara. Serah terima jabatan perwira ini dilangsungkan bersamaan dengan masa pendidikan Kopaska tahun ajaran 2017. Masa pendidikan ini berlangsung selama 10 bulan dan akan berakhir di pertengahan tahun 2018 nanti.